Pemerintah Aceh menegaskan persiapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Pemilu Kada 2017 di Aceh dan 20 kabupaten kota telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan MM saat membacakan jawaban dan juga penjelasan Gebenur Aceh terhadap pendapat badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas nota keuangan dan juga rancangan kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan juga belanja Aceh tahun 2017. Dermawan juga menambahkan terkait dengan dana penunjang tahapan pelaksanaan Pilkada telah direalisasikan pada tahun 2016 sesuai Naskah Perjanjian Hibah atau NPH kepada tiga institusi yaitu Komisi Independen Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Polda Aceh, dan Kodam Iskandar Muda. Sekde juga menjelaskan penjabaran platform anggaran disusun berdasarkan urusan pemerintahan baik yang terjadi akibat rasionalisasi, penambahan, pengurangan, dan juga penyesuaian sudah diinput dalam e-planning dan SIPKD sesuai kesepakatan antara eksekutif dan juga legislatif. Terima kasih telah menonton!